Agus Marto Wardojo menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk naik kelas dan masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. Hal ini berdasarkan pada beberapa faktor, seperti Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, baik berupa kekayaan alam maupun jumlah penduduk yang besar. Bahkan secara demografis, struktur penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok produktif dan tentunya sangat menguntungkan bagi perekonomian nasional. Fenomena ini dikenal sebagai bonus demografi, selain itu kinerja ekonomi makro Indonesia cukup baik. Agus menambahkan bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia untuk bisa melakukan lompatan menjadi negara berpenghasilan tinggi. Secara eksternal, beberapa tantangan tersebut adalah ketidakpastian global dan tingginya volatilitas harga minyak. Sementara dari sisi domestik, beberapa tantangan yang dihadapi adalah perlambatan produktivitas ekonomi, tren penurunan produksi minyak, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta adanya peningkatan inequality.